Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Tasik Malaya sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol PP saat berunjuk rasa di balik kota Tasik Malaya pada Senin siang. Dalam aksinya, para mahasiswa menagi komitmen wali kota dalam menuntaskan pekerjaan yang tertunda serta menyoroti proses pengisian jabatan kepala dinas yang diharapkan dapat dilakukan dengan transparan. Aksi saling dorong antara puluhan mahasiswa dengan aparat kepolisian dan Satpol PP tak bisa terhindarkan saat mahasiswa merangsik masuk ke kantor balik kota Tasik Malaya Senin siang. Para mahasiswa berniat menemui wali kota Tasik Malaya untuk mendagih janji usai dilantik beberapa waktu lalu. Aksi saling dorong mulai meredah saat masa aksi ditemui oleh sekretaris daerah kota Tasik Malaya Ivan Diksan yang baru tiba di balik kota. Koordinator aksi Idam Ansori menjelaskan para mahasiswa sengaja datang untuk mendagih janji realisasi pisi misi wali kota Tasik Malaya serta melayangkan beberapa tuntutan diantaranya terkait pengisian jabatan Eselon 2 yang harus mengikuti mekanisme open bidding serta uji kelayakan. Para mahasiswa khawatir proses pemilihan untuk pengisian jabatan setara kepala dinas diwarnai nepotisme atau adanya unsur kedekatan. Para mahasiswa meminta pengisian jabatan setara kepala dinas harus melalui open bidding serta menempuh prosedur yang benar. Saya mungkin disini datangnya penagih janji misi-misi Bapak Wali Kota Tasik Malaya yang asalnya tadinya menjadi wakil Wali Kota Tasik Malaya yang sekarang sudah dilantik menjadi Bapak Wali Kota Tasik Malaya. Dan disini pun kami membawa nota kesepakatan yang pertama tingkat pelayanan OPD di wilayah Kota Tasik Malaya dan yang kedua pengisi slot Eselon harus mengikuti mekanisme open bidding uji kelayanan dan lain-lain. Yang dikhawatirkan ini memiliki kepala dinas ini bagian dari kedekatan politis yang sebesarkan seperti itu. Harusnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Harusnya profesional aja disini ya memilih jalan tengah mungkin seperti itu. Jadi pemilihnya terhadap dinas-dinas terdekat itu profesionalnya sebuah perseksal yang ada. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya, Ivan Diksan menjelaskan Wali Kota Tasik Malaya tetap berkomitmen untuk menentaskan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD pasca dilantik beberapa waktu lalu. Wali Kota bahkan sepenuhnya akan berupaya memenuhi janji-janji politiknya meski dinilai berat lantaran masih dalam situasi pandemi. Kota Tasik Malaya Nah, walaupun dalam situasi yang memang tidak menentukan situasi kita, kita bukan dengan Kota Tasik Malaya. Tapi, Pak Wali berharap bagaimana kita seoptimal mungkin bisa mencabut itu. Walaupun kalau ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dicapai secara optimal itu bisa dijelaskan dengan alasan yang masih benar-benar. Ivan menambahkan, Kota Tasik Malaya yang disebut menjadi kota termiskin di Jawa Barat pihaknya terus melakukan upaya pemulihan ekonomi sehingga dalam beberapa waktu ke depan ekonomi masyarakat Kota Tasik Malaya terus bertumbuh. FK Saibani, Renar TV, melaporkan.